Pembongkaran ini dilakukan dengan menggunakan alat berat sehingga lapak-lapak milik pedagang itu mudah dirobohkan dengan cepat. Tidak ada perlawanan yang berarti dalam proses pembongkaran ini. Para pedagang tidak bisa berbuat apa-apa karena informasi pembongkaran ini sebelumnya sudah disampaikan pemerintah kota Ambon. Sementara itu, sebagian pedagang yang barang dagangannya masih berada di lapak harus bergegas memindahkan ke tempat yang lebih aman sehingga tidak hancur akibat dampak pembongkaran itu. Hingga selesai pembongkaran ini, kondisi keamanan di wilayah ini pun aman dan terkendali. Dari Ambon, Yadidayano melaporkan.